Halo guys, balik lagi dengan gue yang 90 dan di video kali ini gue bakal ngebahas untuk tireless untuk di bulan Januari dan ini untuk tireless pertama kita di tahun 2023 dan yang pertama bakalan gue bahas yaitu tireless PPV Arena dulu guys dan untuk tirelessnya disini gue bikin skemanya baru yaitu SSSS untuk tirenya SA dan juga B guys dan dari semua cookie ini gak semuanya bakalan gue masukin ke tireless karena untuk cookie-nya juga udah terlalu banyak banget guys jadi gak terlalu muat lah untuk di tireless makanya ini bakalan gue buat sampai B aja jadi kalau misalkan ada cookie yang gak masuk ke tireless yang B itu berarti ada di bawahnya gitu guys dan kita langsung aja untuk ngebahas tireless yang pertama yaitu tireless SSSS untuk tireless SSSS disini gue masukin yaitu si Financier Cookie terus si Black Perkuki ada si Serbet Cookie, Frost Queen Cookie terus ada si Charles Cookie dan juga disini ada Parpleyam dan yang terakhir yaitu BTS Cookie guys ya kalian tau sendiri lah ya untuk di top arena untuk meta-meta cookie-nya itu gak lepas dari ke 7 cookie ini guys dan ada yang mungkin frontline-nya itu bawa si Financier dan juga Charles ada yang Financier-nya juga dengan Parpleyam dan untuk di mid-nya juga ada yang bawa Serbet dan juga Frost Queen ada yang Frost Queen dan juga si Black Perkuki jadi kayak ganti-gantian gitu dan untuk di belakangnya udah pasti biasanya orang-orang banyaknya itu untuk top player-nya ya pakainya BTS Cookie BTS sampai sekarang masih belum tergantiin ya kita tunggu aja nanti apakah ada cookie yang bisa ngegantiin BTS Cookie untuk support healingnya ya kita tunggu aja guys oke jadi itu dia untuk cookie-cookie yang ada di SSS dan sekarang kita langsung aja untuk ke tire selanjutnya yaitu tire SS untuk di tire SS disini gue masukin cookie-nya yang pertama yaitu si Captain Caviar terus ada si Clotted Cookie Clotted Cream Cookie yaitu terus di cookie baru kita yaitu Pinecone Cookie terus disini ada si Crunchy Chip terus ada Werewolf Cookie Starbed Cookie Herb dan yang terakhir yaitu Dark Cacao Cookie oke jadi untuk Captain Caviar ini masih banyak juga yang pakai guys Clotted Cream apalagi sekarang Meta kalau misalkan Meta Attack Speed sekarang bawanya Pinecone Cookie Pinecone bener-bener ini kalau misalkan kalian gak bawa BTS Cookie ketemu Pinecone itu bener-bener bisa jadi unlimited stun guys kalau misalkan dia pakainya itu yang Librarian Ropes jadi attack speednya kenceng bisa nge-stun terus-menerus jadi buat kalian yang mainin si Pinecone Cookie ketemu musuh yang gak bawa BTS itu udah fix win sih 90% lah itu bakalan win guys kalau misalkan kalian bawa Pinecone terus si Crunchy Chip ini biasanya juga banyak banget yang masih pasangin di top rank juga masih banyak yang pakai guys untuk si Crunchy Chip Werewolf gitu juga ini bisa jadi alternatif kalau misalkan orang-orang gak suka bawa si Charles atau Perpliam biasanya dipasangin dengan Financier juga Sorbet ini tank killer masih sampai sekarang masih kepakai banget guys Herb Herb ini bisa nge-counter Meta Frost yaitu Meta si Sorbet dan juga Frost Queen ini bagus banget untuk si siapa namanya si Herb dan Dark Kakao Dark Kakao juga jadi pilihan guys untuk di front lane untuk sekarang masih banyak juga yang pakai mungkin kalau misalkan kayak udah pengen bener-bener ngasih damage ini sakit banget guys kalau misalkan kayak udah apalagi udah asken ya untuk asken 1, 2, atau 3 ini untuk si Dark Kakao damage-nya bener-bener sakit banget guys dan injurinya juga besar banget ya untuk Dark Kakao masih jadi pilihan yang yang bagus banget untuk di front lane oke jadi itu dia untuk cookie-cookie yang ada di tier SS dan sekarang kita langsung lanjut aja untuk ke tier selanjutnya yaitu tier S untuk cookie yang ada di tier S disini gue masukin yaitu si wildberry cookie terus ada espresso cookie ada e-clair cookie cream unicorn carol cookie vampir dan yang terakhir yaitu si caramel arrow cookie ya dari kalian pasti lumayan masih banyak lah yang pakai ya untuk yang kayak wildberry cookie apalagi kayak rank-rank master 4 kebawah atau master 3 kebawah nih masih masih ada lah yang pakai kayak wildberry cookie espresso terus ada e-clair cream unicorn carol si vampire dan juga caramel arrow cuman gak sesering kayak dulu lagi guys dan ya karena metanya juga udah berubah tapi untuk yang di tier S ini untuk cookie-cookienya ya masih bisa jadi alternatif buat ke master lah cuman kalau misalnya untuk master 3 ke atas emang udah sedikit agak sulit guys kalau misalnya kalian gak pakai cookie yang tier SS atau triple S gitu cuman ya masih jadi pilihan yang bagus dan oke itu dia untuk cookie-cookie yang ada di tier S dan sekarang kita langsung lanjut aja untuk ke tier yang selanjutnya yaitu tier A untuk cookie yang masuk ke tier A yaitu yang pertama disini ada kesikatan cookie terus ada si si fiery cookie ada pumpkin pie squid ink oyster cookie profit cookie yang baru aja rilis dan yang terakhir disini yaitu si makaron cookie oke jadi untuk cookie-cookie yang di tier A ini jadi alternatif aja kalau misalnya kalian gak punya tier S ke atas dan untuk si fiery kenapa bisa sampai jatuh ke tier A ya karena kalau menurut gue untuk stunnya sekarang udah bisa ke counter banget ya sama si BTS cookie guys cookie-cookie yang stone itu ke counter banget ya tapi ya masih oke lah siapa tau aja nanti bakalan di buff lagi untuk si si fiery nya semoga aja guys atau mendapatkan magic candy supaya bisa naik lagi untuk metanya yang pumpkin pie masih oke untuk di tim smoners terus squid ink juga masih oke dan terus ini juga untuk tim smoners profit cookie ya walaupun dia bisa nge-copy kayak skill-skill gitu tapi masih belum bisa ngangkat sampai ke atas guys dan untuk sebenarnya ada tim yang bagus banget pakai profit cuman ya masih jadi pilihan yang bawah lah dan yang terakhir ya makaron cookie untuk di tier A jadi ini ya alternatif aja kalau misalkan kalian gak punya cookie-cookie yang ada di tier S ke atas dan kita langsung aja untuk ke tier selanjutnya itu tier B untuk cookie yang ada di tier B disini gue masukin si olibery cookie pure vanilla terus avogato milk thick night red velvet pomegranate dan yang terakhir yaitu parvait cookie ya guys ya lagi-lagi ini untuk alternatif dan untuk yang kalian tahu nih untuk si olibery dan juga pure vanilla nanti bakalan di buff untuk di next patch kemungkinan jadi ya kita tunggu aja di update berikutnya apakah emang bener untuk si olibery dan juga pure vanilla ini bakalan di buff otomatis nanti kalau misalkan mereka di buff ya setidaknya dia bakalan naik mungkin di tier S atau di SS mungkin nanti kita tunggu aja untuk skill-nya apakah emang bener seperti yang di leaks kemarin ya kita tunggu aja yang jelas nanti kalau misalkan udah di buff untuk kedua ancien ini ini bakalan naik untuk metanya dan untuk yang lain ini yang gak masuk ke tier list ya karena ini bakalan penuh jadi gak gue masukin berarti ini bakalan jadi B ke bawah guys untuk yang gak gue masukin gak terlalu dipakai dan mungkin bahkan gak ada yang pakai lagi untuk kayak di master ke atas untuk cookie-cookinya jadi ya terpaksa gue gak masukin ke tier list lagi dan saran gue buat kalian yang pengen fokus buat di PVV Arena kalian cari aja untuk cookie-cookie yang S ke atas jadi kalau misalkan kalian belum punya cookie-cookie yang S ke atas itu kalian naikin aja kayak A ke bawahnya itu mungkin sampai 30 atau 40 dulu aja tapi kalau misalkan kalian udah punya cookie-cookie yang ada di tier S ke atas itu lebih bagus kalau misalkan kalian naikin itu aja guys dan itu bisa kalian naikin sampai level max itu gak ada ruginya oke guys jadi itu dia untuk tier list PVV kita untuk di bulan Januari di tahun 2023 dan kita nantikan untuk si Moonlight cookie dan juga si Milky Way cookie yang bakalan rilis itu bakalan merubah meta PVV Arena lagi dan itu bakalan masuk di bulan Februari nanti kita bakalan masukin untuk metanya jadi tunggu aja dan segitu aja untuk video kali ini semoga kalian suka dengan videonya gue Awang thank you sampai jumpa di next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax